ini anime somi streaming enggak salah Halo guys kembali bersama gua di channel Will Nime Kun hari ini gua bakal merasa anime lagi yang merupakan anime yang bener-bener membuat gua nostalgi lagi gitu di season 1 sebelumnya gitu nah kira-kira anime apa tuh ya bener banget adalah Tony Kakukawaii OVA jadi Tony Kakukawaii SNS atau ya maksudnya OVA sih lebih tepatnya jadi setelah season 1 nya sudah kelar gitu akhirnya Tony Kakukawaii muncul lagi di peradaban dan muncul sebagai anime OVA di musim summer 2021 dan pastinya gitu gua bener-bener sangat apa namanya ya rindu banget gitu dengan anime awesome ini gitu karena terlebih gua udah pernah react disini gua udah pernah react season-nya sampai habis dan itu bener-bener sangat hype banget gitu dan gua suka dengan romkom yang beda nah salah satunya adalah dimana si NASA dan sukasya ini memang sudah apa berhubungan gitu atau ibaratnya sudah berhubungan suami istri yang sah gitu tapi disinilah letak komedinya dimana mereka ini termasuk mini pengalaman dalam hal romansa gitu makanya disinilah yang dijual oleh anime Tony Kakukawaii ya udah tidak perlu menunggu beramah lagi langsung aja ke animenya atau di Tony Kakukawaii versi OVA-nya let's go Oke tidak perlu menunggu beramah lagi langsung aja ke Tony Kakukawaii OVA let's go ya ini aduh gila gua gua gue banget sumpah jadi pertama kali gua nge-react anime ini yang pas waktu di luar di luar itu tuh lagi kondangan nih makanya gua masih pakai baju batik kan Hai dan itu Aduh sumpah Pilsnya tuh bikin gua baper gitu Hai tau-tau di episode 1 udah jadian aja gitu atau udah Hai kek opening dulu lah yang penting Hai juga gua rindu banget sama pentingnya sebuah Hai nih salah satu opening yang menurut gua underrated sih jadi wah nih kok lagunya enggak jelas nih Hai ketika gua denger Hai apa seringkali enggak enak banget lagunya men agak-agak gimana gitu beda aja Hai apa lagi pas bagian disini cina Hai enak banget rapernya tuh Hai ini tuh trivia aja men ya di musim fall kemarin khususnya Koino Uta nomor 1 dalam opening terbaik versi Ani Trends gitu ya karena emang the best sih gue suka sampai ngalahin anime yang popular itu gue juga kaget ternyata Koino Uta tuh bisa sehype itu oke let's go eh dikasih smartphone baru langsung dikasih iphone loh tapi ini pioner loh gak psik total lu udah ngaku ngaku gitu ngaku bangga lagi gak apa-apa lu waifu gue enggak deng waifunya ini nilai jualnya gitu loh mereka bener-bener memperlihatkan keuannya gitu yang bener-bener masih minim banget pengalaman spesial banget aduh gerget banget sumpah gue harus sadar sama umur gue gitu dengan melihat anime ini gue udah makin sakit gue liatnya iya pasti tulisannya Yusaki Nasa iya pasti lah masa darling nah iya bener kan pasang ya itu better sih di Indo kan bebep lah ayang lah gak jelas anjir din buset dah drama banget itu gue lupa namanya nih oh KED KED gue inget banget KED ya KED KED apa ini ostaga itu kan itu portal kan eh kokobis ya gue gak tau deh tapi bentuknya 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 aduh johet buset ya apa yang bawa-bawa apa itu ahli kali ya ini ayah ayah gue inget banget dia paling gue inget ya itu soal cosplaynya soal cosplaynya aduh kelihatan banget otakunya itu si ayah siapa nih dana sama iya 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 pria Dia mau cemburu tadi Tidak jadi Jadi si Jadi si NASA ini Dapet kerjaan Iya Dan lembur Sedih dong Sedih dong Suka saya ditinggal sendiri Itu yang dirasain Banyak pasangan sih Jadi ketika Suaminya dinas Atau suaminya pekerja Lembur Isternya ditinggal sendiri gitu loh Apalagi yang masih Angat-angatnya gitu loh Not bad Ya good idea Ya kan lo udah jago line nih Udah bikin Udah Pinter Nge-line kan Cobalah kirim sticker gitu Mungkin disana Belum ada WA kali ya Belum ada WhatsApp kali ya Sama kan yang lain Kirim yang lucu Kirim yang lucu lah Kirim yang lucu lah Logik Logik Gas Nah gak jadi Gak jadi Lalu Isteri yang baik Gak ganggu Suami lagi kerja gitu Aya Aya Ini saingannya Saingannya sih Sukasan ya Masih ingat banget gue Main game Dia bagi kuda Aku juga respect banget loh Eh Sukasan tuh respect banget loh Aku mau nge-residen evil Resident evil Aku ingat sekolah dong Oh udah udah mulai Udah Udah mulai netting Udah mulai netting dia Gak ada kabar Itu cewek banget sih Perasaan cewek banget Perasaan cewek gitu Kadang nettingnya juga ada gitu Ya sama sih Semua manusia juga sama Dan lu juga harus fokus Sampai kerja gue yang sekarang Iya Mainan apa ini Mainan baru Punya mainan baru gitu Tapi lama-lama bosen juga sih Dan Sampai malam pun Belum pulang juga gitu Aduh sedih banget Oh Eh eh Nangis Malah drama Malah drama Malah drama dia Ya dia baru ngabarin kan Aku merindukanmu Aku juga merindukanmu Oh no Really Itu kayak kode loh Beneran dia Dekatnya emang Malam pun dia belum dateng Sampai malam pun Bener-bener lembur emang Iya Nah itu Eh Bikin dua Jadi Si siapa Sukasa masih yakin Kalau dia bakal Bakal pulang Oh iya Sumi Oh iya Sampai malam Eh Nasya udah balik Berset Jom 4 pagi Dan Dan gak tidur Udah bener-bener gak tidur Eh? Belum tidur? Tidur dia Gak tidur dia Wave-wable banget loh Ya karena yakin gitu Suka satu yakin kalau dia Bakal pulang gitu Sinasa bakal pulang Gak salah Gak salah men Gak salah Ingat men Ini anime Some mystery men Gak salah Gak salah Ingat Boleh Boleh lah Apa sih gak boleh I Gak loh tadi kan udah oh tadi nasa yang duluan si eh suka saya ingin duluan nasa eh gas 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 please gas 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 itu itu suka sudah pasrah banget itu iya udah pasrah banget itu cuman saya nggak nggak sadar dia oh guys key kalau ingetnya semalam pasti paginya langsung apakah aku bakal melakukan itu apakah aku melakukan itu akhirnya dia jijik sendiri klasik romen udah sebelahnya aja emang KID ini mood booster jangan kan elu gua aja udah traveling nah ini iya lah Enak 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 di metenya the best sih, metenya the best banget metenya Cito sih metenya the best banget bismit jintoh utonik aku gawai Oh dia nguping kepo banget iyalah gak ada yang larang siapa yang larang sumpah itu udah panas banget gue mau ngalakuin gitu yurid momen yurid momen sebenernya matenya udah baper juga sih sama si Chitose gue mau ngulangin lagi oke bentar bentar lagi itu udah tradisi itu this is tradisi nanti kalo abis lu yang mulai nanti gantian yang mulai siapa gimana gua gak gak iri emang kalian berdua walsong banget ini seneng-seneng gitu sama si kaide eh jadi di ova kali ini ya isinya walsong walsong banget udah ini antara mereka berdua aja gitu sebenernya gini sebenernya yang dirasakan sukasa ini kan memang klasik ya jadi kayak semua kebanyakan pasangan itu memang seperti itu jadi orang yang baru banget menikah pun kalo ditinggal sama suaminya entah itu dinas atau kerja ya pasti bakal lagi lagi apa ya lagi tinggi lah ibaratnya rasa sayangnya itu ke suami itu masih tinggi banget makanya udah udah netting aja gitu mikirnya udah aduh ntar gua dilupain apa engga gitu kan sama si nasa gitu sama suami gue saking asiknya dengan kekerjaannya kayak gitu kurang lebih sih jadi itu asik banget sih oke jadi ini cuma apa namanya sedikit aja gitu dari trivia dari gua gitu jadi gua berharap sih semoga ada season 2 nya dan yaitu gua kayak melihat cerita ini sangat berpotensi untuk season 2 nya jadi makanya ya walaupun memang season 2 nya bakal wosom lagi sejatuhnya wosom lagi tapi ya itu jadi ada mungkin ada misteri yang memang tadi sempat diselipkan juga di oha nya gitu nah salah satunya adalah kata-kata dimana suka saya bilang kalo misalnya ketika suatu saat kita berpisah tuh hati kita tetep bakal nyatu gitu nah ini ini misteri gua yakin pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan sama Sukasa sama pun juga pernah disinggung di season 1 nya makanya gua berharap semoga di season 2 nya kalo ada ya semoga ya secepatnya lah semoga ada season 2 nya gitu untuk anime ini gitu dan pasti ada penambahan genre gua yakin sih karena ya itu tentang Sukasa dan asal-muasal dari mana kan kita gak tau kan jadi itu sih yang belum disinggung soal Sukasa ini gitu tentang teori batu bulan yang pernah citose singgung juga kan nah itu yang bener-bener kita atau gua tunggu banget gitu karena kan gua gak baca manga atau LF nya manga sih ya kalo Tonekawa atau manga oke oke itu aja reasen anime dari gua yang pasti jangan lupa subscribe dari sini komentar kira-kira anime opening apa lagi atau anime sama apa lagi bisa gua bahas dan jangan lupa like kalo suka kalo gak suka tinggal dislike aja jangan lupa nyalin lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gua dan sampai bertemu lagi di reasen anime dari gua selamat datang